Ketika menghadapi masalah, kita cenderung memakai pengalaman masa lalu sebagai acuan untuk menyelesaikannya. Tapi, pengalaman masa lalu itu belum pasti menjanjikan jaminan terbaik kita akan mendapatkan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah yang serupa. Daud tidak memakai pengalaman masa lalunya untuk mengatasi masalah meskipun ia menghadapi masalah yang sama. Sewaktu menghadapi serangan dari bangsa Filistin, ia selalu bertanya kepada Tuhan apakah diizinkan untuk maju berperang? Dan Tuhan ternyata menunjukkan cara yang berbeda dari tiap pergumulan dan kesulitan. Ketaatannya pada petunjuk Tuhan memberinya kemenangan. Daud mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalahnya. Ia tidak mengandalkan pengalaman, melainkan mengandalkan bimbingan Tuhan. Pengalaman bukan guru terbaik untuk mengatasi masalah. Hanya Tuhanlah sumber jalan keluar yang handal. Tuhanlah guru terbaik bagi kita. Satu tawarih 14 ayat 14 berkata, Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, Janganlah maju di belakang mereka, Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Allah itu bagi kita, Tempat perlindungan dan kekuatan, Sebagai penolong dalam kesesakan, Sangatlah terbukti. Amin. Terima kasih telah menonton!